Intro 12 Hal Yang Tidak Harus Anda Lakukan Saat Mengunjungi Korea Selatan Merencanakan Kunjungan Ke Korea Selatan Meskipun kami tahu Anda mungkin sangat bersemangat untuk pergi dan menjelajahi semua yang ada di negara ini Anda mungkin ingin memperlambat dan meluangkan waktu beberapa menit untuk mengingatkan diri sendiri bahwa ini akan berbeda dari pulang ke rumah Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat ketika mengunjungi Korea Selatan untuk membantu Anda dalam perjalanan Anda Yang pertama, pikirkan segalanya untuk dilihat Anda di Seoul Meskipun Seoul jelas merupakan tempat pertama yang dipikirkan semua orang di Korea Selatan dan menawarkan banyak hal baru dan menarik untuk dilihat Anda harus mencoba untuk pergi ke luar kota setidaknya satu kali selama perjalanan Anda Apakah ini perjalanan ke Suwon, di Provinsi Gyeonggi atau jauh-jauh ke Busan? Akan menyenangkan melihat apa yang terjadi di luar hirup pikuk utama Seoul Mungkin kalian suka melihat drama? Berikut adalah rekomendasi tempat dalam drama yang bisa kalian kunjungi Yang pertama, Istana Gyeongboggung Terlihat di sebelah utara kota Seoul, Istana Gyeongboggung merupakan istana terbesar yang dibangun oleh Jinasti Juseon Istana ini merupakan tempat tinggal resmi dan utama keluarga kerajaan selama Jinasti Juseon Istana ini unik karena wilayahnya yang luas dengan harmoni bangunan yang ada Istana ini juga merupakan satu-satunya istana yang memiliki keempat gerbang utama yang masih tersisa hingga sekarang Di dalam area istana, pengunjung dapat melihat banyak bangunan yang telah dipagar Pengunjung akan menikmati variasi bangunan dengan masing-masing fungsinya Anda juga bisa menyaksikan upacara pergantian pengawal kerajaan di gerbang Kuang Huamun Pastikan untuk mengatur waktu kunjungan Anda untuk dapat menyaksikan pertunjukan budaya Istana Gyeongboggung juga sesekali menawarkan penerimaan malam khusus Jadi jangan melewatkan kesempatan untuk menikmati suasana malam di halaman istana jika jadwal Anda memungkinkan Yang kedua, Jeju Island Jeju Island juga sebagai salah satu destinasi wisata yang hits dan terkenal karena dipergunakan sebagai lokasi syuting dari beberapa keing drama Pulau menakjubkan yang hanya berjarak 85 km dari pantai ini adalah salah satu tempat paling indah di Korea Selatan Jeju Island telah terpilih sebagai salah satu dari tujuh keajaiban alam baru Pantai Pasir Putih yang nyata dikelilingi oleh hutan pinus, kawah gunung berapi dan gua lava Taman botani yang indah dan budaya yang kaya adalah beberapa dari titik-titik tinggi dari sulga alami ini Lokasinya berada di semenanjung Korea bagian selatan sebelah barat daya Provinsi Jola Selatan Yang ketiga, Namsan Seoul Tower Landmark paling terkenal di Seoul tiap lain adalah Namsan Seoul Tower Icon kota Seoul ini terletak di puncak gunung Namsan di pusat kota Menara ini menarik pengunjung sepanjang tahun Tempat ini paling terkenal dengan pemandangan night scapenya yang penuh gemerlap Bagi penggemar Hallyu, menara ini merupakan objek wisata yang wajib dikunjungi Karena telah ditampilkan dalam drama seperti My Love from the Star pada tahun 2013 dan The Legend of the Blue Sea pada tahun 2016 Menara ini tidak hanya menampilkan dek observasi, tetapi juga berbagai kafe dan restoran di antara fasilitas lainnya Menara Namsan Seoul adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan malam yang menyenangkan bersama teman atau orang yang dicintai Sambil menikmati pemandangan malam untuk naik ke atas menara, pengunjung diwajibkan membayar tiket sebesar 10.000 won atau 130.000 untuk dewasa dan 8.000 won atau 105.000 untuk anak-anak Yang keempat, Nami Island Pulau Nami terletak di kawasan Cuncheon di Korea Selatan Pulau ini sangat unik karena bentuknya yang seperti bulan sabit dengan luas 430.000 meter persegi Untuk menuju pulau ini, Anda bisa menaiki kereta dari kawasan Yongsan di Seoul ke kawasan Gapyong di Cuncheon selama kurang lebih 1 setengah jam Setelah sampai di Gapyong, Anda bisa naik kapal feri untuk menyeberang di Pulau Nami Pulau Nami terkenal dengan deretan pohon yang sangat cantik untuk diabadikan di dalam foto Di Pulau Nami, Anda bisa berjalan-jalan naik sepeda berkeliling pulau sambil melihat-lihat Bila lelah, Anda bisa menikmati jajanan hotdog atau pancake khas Korea Dengan isian gula dan minum kopi sambil menikmati kesunaian Pasar Malam Myongdong Jika Anda baru pertama kali ke Korea Selatan, Pasar Malam Myongdong wajib dikunjungi Berlokasi dengan dua apartemen store besar seperti Lotte dan Shinsage Seoul Tempat ini dikenal sebagai surganya brand Makeup dan kuliner jajanan pasar khas Korea Sebagai distrik mode dan perbelanjaan, banyak pemuda Korea dan wisata wine internasional mencari penawaran hebat dan tren terbaru Myongdong membentang sekitar 1 km dari stasiun Myongdong ke Uljiro, Avenue, dan Lotte Department Store Bahkan, jika berbelanja bukan hal yang Anda sukai Anda masih bisa menikmati Myongdong dengan mencoba makanan jalanan dan banyak restoran terkenal di daerah ini di sini Anda akan dimanjakan dengan kuliner kaki lima khas Korea Selatan seperti Top Goky, Gerambang, dan masih banyak lagi Selain make up dan kuliner di sepanjang jalan area Myongdong, berjajar rapi para pedagang yang menjual pakaian dan aksesoris untuk oleh-oleh The Garden of Morning Calm Garden of Morning Calm adalah taman botani yang menghadirkan keindahan otentik Korea melalui alam Berbagai taman bertema unik termasuk hutan kacang pinus yang rimbun, menawan, serta kesempatan yang sangat baik untuk berjalan-jalan santai Setiap taman berhubungan dengan petak bunga dan padang rumput hijau atau jalan setapak lainnya The Garden of Morning Calm adalah destinasi populer terutama di kalangan penggemar haliu Tempat ini kerap digunakan sebagai tempat syuting untuk berbagai drama, film, dan program Korea Yang kedua, takut mencoba makanan baru Jika Anda menuju ke Korea Selatan, Anda mungkin tidak berencana untuk tetap makan di Magdi sepanjang waktu Tetapi Anda juga harus mencoba sebanyak mungkin makanan unik yang Anda bisa Cobalah hot talk segar dari warung pinggir jalan, cicipi kaki ayam yang selalu Anda lihat di kain drama Dan cicipi berbagai jenis kimchi yang Anda jumpai Kami tahu Anda tidak akan menjadi pemilih makanan Yang ketiga, berbicara lantang saat di depan umum Yang ini Anda pasti sudah tahu tetapi pastikan Anda melakukan ini Pada transportasi umum terutama dapat terlihat kasar jika Anda berbicara terlalu keras Jadi cobala yang terbaik untuk mengingat yang ini Yang keempat, pilih kursi acak pada transportasi umum Anda mungkin akan dimarahi atau menerima tampang keras jika Anda duduk di kursi tertentu dengan transportasi umum Apakah itu di bus atau di kereta bawah tanah pada area yang ditandai untuk orang tua atau orang cacat Yang hanya dengan duduk di salah satu kursi ini Anda dianggap sebagai ofensif Yang kelima, pakaian yang terbuka Meskipun banyak hal berubah, ada beberapa gaya pakaian yang tidak terlalu disukai Bahu atau punggungan terbuka dianggap tidak senonoh dan hanya mengatakan tidak pada apapun dengan garis leher yang jatuh Di sisi lain, itu benar-benar baik untuk menunjukkan kaki sebanyak yang Anda inginkan Yang keenam, lupa melepas sepatu Anda Jika Anda pergi kemanapun, apakah itu restoran atau rumah seseorang Dan melihat peningkatan yang sejumlah sepatu tergeletak di sekitar Jangan lupa melepaskan sepatu Anda sendiri Yang ketujuh, asumsi semua orang berbicara bahasa Inggris Kami tahu Anda tidak belajar bahasa Korea hanya untuk bernyanyi bersama untuk laku K-pop favorit Anda Jadi manfaatkan keterampilan itu jika Anda berada di Korea Yang kedelapan, membiarkan sumpit Anda terjebak dalam nasi Kami tahu Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang ini Tetapi tidak pernah melakukannya Sumpit yang tegak menyerupai dupa yang dibakar pada saat pemakaman Dan membawa kematian di meja makan bukan ide yang bagus Yang kesembilan, menggunakan satu tangan untuk memberi atau menerima sesuatu Baik Anda memberikan hadiah, menerima kartu nama, atau bahkan berjabatan tangan Untuk menunjukkan rasa hormat Anda, Anda perlu melakukannya dengan kedua tangan Yang kesepuluh, menolak minuman dari orang tua Menghormati orang yang lebih tua adalah bagian besar dari Korea Jadi jika orang tua Anda menawari Anda minuman, Anda diharapkan untuk menerimanya apakah Anda meminum alkohol yang besar atau tidak Yang kesebelas, pada halaman yang sama dengan menerima minuman dari sesuatu Anda Itu juga merupakan tanda hormat untuk hanya mulai makan setelah sesuatu Anda melakukannya terlebih dahulu Bahkan, jika perut Anda menuntut makanan, penting untuk menahan keinginan untuk memakan langsung Hal yang sama juga berlaku untuk pergi dari meja sebelum orang tua selesai makan Yang kedua belas, lupa bersenang-senang Sementara banyak hal dalam daftar ini adalah tentang budaya Korea secara umum Pastikan Anda ingat untuk bersenang-senang Mungkin ini berarti pergi ke daerah-daerah yang biasanya tidak sering dikunjungi wisatawan Atau hanya melakukan tour sederhana Bagaimanapun, seluruh tujuannya adalah untuk bersenang-senang sebanyak mungkin Mungkin beberapa dari kalian ada yang berencana untuk pergi ke Korea Atau sangat ingin ke Korea Mari kita menambung dan berdoa bersama-sama Bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton